Saya, Fibin Ristihana. Selamat datang di MacIndos TV, web TV pengguna Mac Indonesia. Pada webisode kali ini, kita akan membahas seputar notes, aplikasi yang cocok untuk mencatat hal-hal penting pada saat meeting, atau sekedar mencatat ide yang bisa datang kapan dan dimana saja. Sentuh icon notes untuk membukanya. Kita dapat memilih dua tampilan, portrait atau landscape. Pada tampilan portrait, sentuh notes untuk melihat daftar catatan yang sudah pernah kita buat. Dan pada tampilan landscape, daftar catatan tampak pada bagian kiri layar iPad kita. Catatan yang sedang terbuka ditandai dengan lingkaran berwarna merah. Daftar catatan yang sudah pernah kita buat tersusun berdasarkan waktu kita membuat atau memodifikasi catatan tersebut. Dari yang terbaru di urutan paling atas, sampai yang paling lama di urutan terbawah. Sentuh salah satu catatan untuk membuka dan membacanya. Sentuh tombol next untuk melihat catatan selanjutnya yang ada pada daftar catatan, atau sentuh tombol previous untuk melihat catatan sebelumnya. Sentuh isi catatan untuk memunculkan keyboard dan memodifikasi catatan. Sentuh tombol bergambar keyboard jika sudah selesai. Untuk menghapus catatan, sentuh tombol berbentuk tempat sampah, lalu sentuh delete note. Sentuh tombol mail untuk mengirimkan catatan melalui email. Untuk dapat mengirim email dari notes, sebelumnya kita harus sudah melakukan pengaturan mail pada iPad kita. Lalu, kita dapat mencari sebuah catatan dengan menggunakan kolom pencarian. Sentuh kolom pencarian, lalu masukkan kata kunci. Untuk mengganti jenis font, masuk ke settings, sentuh notes, lalu pilih font yang kita inginkan. Selain dapat melakukan sinkronisasi dengan iTunes, notes juga dapat melakukan sinkronisasi dengan email yang kita punya. Buka settings, sentuh notes, lalu pilih akun email yang ingin kita gunakan untuk melakukan sinkronisasi dengan notes. Catatan baru yang kita buat akan tersinkronisasi dan tersimpan ke dalam akun email yang sudah kita pilih. Untuk melihat daftar catatan yang tersimpan pada akun email tertentu, buka aplikasi notes, Lalu sentuh accounts. Sekian Mekindos TV Webisode Kepas iPad kali ini. Sebarluaskan pengetahuan Anda seputar iPad melalui kolom komentar dan kirim pertanyaan Anda ke tanya.mekindos.tv Terima kasih dan sampai jumpa pada webisode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!